Dari kepemerintahan menyampaikan informasi, itu banyak kendalanya. Tapi kuncinya, karena gubernur yang sudah terbuka, terbukalah dengan baik. Tunjukkan begitu banyak yang mesti bisa ditunjukkan di dalam media ke dunia luar. Semua terutara ini hebat, setiap saat. Sedih kita nggak? Pers diam, orang Pemda, provinsi banyak, umpamanya sekarang juga klan diam. Apa jadinya dunia ini? Masyarakat nggak tahu apa-apa tentang gubernur, saya kira nggak ada masalah. Kalau dia nggak ada masalah dengan pers, itu berarti nggak ada masalah dengan masyarakat. Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi kita di podcast Apa Cerita, Info Sumud. Teman-teman, rekan, hari ini kita akan ngobrol, bincang-bincang dengan tokoh pers nasional yang berdomisili di Sumatera Utara. Beliau adalah Bapak Muhammad Yazid, yang kini sudah berusia 84 tahun, tapi masih tetap beraktivitas, segar bugar, dan kesehariannya masih disibukkan oleh pekerjaan, termasuk juga beberapa organisasi. Rekan, Pak Yazid, kita ketahui pernah menjadi ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara dari tahun 1983 sampai 1994. Dan sekarang, beliau masih aktif di beberapa organisasi, terutama sebagai penasehat, baik kegiatan sosial, organisasi sosial maksud saya, maupun politik. Seperti di PWI, Pusatuan Wartawan Indonesia, beliau duduk sebagai penasehat PWI Pusat dan penasehat Komite Seni Budaya Nasional. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja bincang-bincang kita dengan Bapak Muhammad Yazid, yang sekarang sudah berada di antara kita. Pak Yazid, apa kabar Pak Yazid? Sehat Pak Yazid ya? Masih terus beraktivitas. Pak Yazid, sebentar lagi ini kan ini, HPN di Sumatera Utara. Iya kan? Fermonialnya kan tuh, biasanya puncaknya itu 99 Februari. Nah, sebagai tokoh pers nih, Pak Yazid ini. Apa kira-kira harapan Pak Yazid dengan digelarnya HPN di Sumatera Utara? Setiap tahun kita peringkati hari pers, sebagai hari wartawan pers secara umumnya lah. Khususnya secara nasional di Indonesia. Alhamdulillah bahwa tahun ini diperingkati di Sumatera Utara, dimana daerah Sumatera Utara ini dalam sejarah pers sendiri merupakan daerah yang memang ketumbuhnya pers pada tahun-tahun sebelum perjuangan, zaman perjuangan proklamasi sekeliling itu cukup besar dan berperan. Dan tumbuh dengan pesat. Sampai ke tahun-tahun sekarang ini. Nah, sekarang barangkali bahwa pers menghadapi usia yang begitu, yang sudah 70an tahun lebih, kemudian generasi sudah berganti-ganti, dan kita menghadapi barangkali banyak tantangan. Tidak pernah, tidak ada tantangan dari masa ke masa. Waktu perjuangan bangsa, merupakan kemerdekaan, tantangannya beda. Kemudian pada tahun 50, banyaknya partai segala macam, itu juga beda. Dan kemudian pada masa, orde baru juga beda. Orde lama dan kemudian orde baru. Sekarang pada zaman sekarang ini, peranan pers ini, tantangan yang sangat terasa itu adalah pada saat menghadapi teknologi digital sekarang. Digital, ya, iya. Sehingga pers seakan-akan hampir hilang. Seakan-akan hampir hilang. Apa itu, fungsi pers? Fungsi tidak. Fungsi tidak. Peranannya, artinya medianya terutama. Medianya itu digilas oleh media digital ini. Media cetak yang tadi dicetak berpuluh-puluh ribu, segala macam, artinya tergilas oleh munculnya media digital. Nah, semua ini pasti terasa sekali kepada dunia pers itu, khusus sejak kalau kita bicara kepada wartawan. Ya, dalam konteks ini, HPN, hari pers nasional, itu tadi bicara tentang wartawan tentunya. Ya kan, Pak Yajid kan? Nah, sementara, masanya, seperti Pak Yajid bilang tadi itu, tantangannya sudah beda lagi, gitu. Daripada setiap masa-masa yang lalu. Nah, kira-kira di HPN ini, menurut Pak Yajid sebagai senior, sangat senior di bidang kewartan, memintum apa yang harusnya kita, kita jadikan memintum apa ini, HPN ini, untuk menghadapi tantangan wartawan? Benar sekali. Untuk menghadapi media digital ini, boleh dikatakan, kadang-kadang bisa kita nilai, bisa kita lihat juga dari keadaan sekarang ini, kesiapan wartawan hampir-hampir sangat kurang. Jadi, apa yang masalah timbul, gagap. gagap teknologi. Teknologi. Pak Yajid, termasuk itu adalah gagap digitalisasi tadi. Sangat. Sehingga, sampai sekarang pun, dunia pers itu, belum memanfaatkan teknologi digital ini, sepenuhnya. Sepenuhnya. Secara separtial, masing-masing orang, masing-masing individu, seakan-akan bisa menjadi wartawan. Karena, melalui beda digitalnya, orang bisa menyampaikan suatu kabar. Umpamanya, suatu kecelakaan di jalan raya, kemudian di foto, kejadian segala macam. Dan, orangnya merasa, seakan-akan dia melaporkan sesuatu, layaknya wartawan. Padahal, kalau kita runtun kembali tentang, bagaimana pers, bagaimana wartawan. Tugas-tugas wartawan? Tidak sama. Tidak sama. Banyak kita juga sekarang ini, kalau sangat menekuni informasi dari dunia digital, yang tidak disampaikan oleh wartawan, kita menerima informasi, kadang-kadang yang sangat kering. Kurang. Artinya, kurang informasinya. Nah, kalau wartawan yang benar, Indep News-nya kurang? Tidak Indep News. Kalau wartawan yang benar, bahwa dia akan melaporkan, menyampaikan sesuatu, yang menurut dia adalah penting dan layak. kemudian wartawan yang sudah terlatih dengan baik, dia tahu bagaimana menyampaikannya. Waktunya kah? Tempatnya dengan baik? Dan bagaimana kejadian? Artinya, wartawan dari dulu pun, itu tetap memegang norma-norma, artinya kebenaran yang benar. Menjaga kehormatan sumber berita, menjaga korban, lain sebagainya. Tetapi, kalau orang awam biasa, menggunakan media digital sekarang, menyampaikan sesuatu, jauh tak sama. Tetapi, banyak hal layak, yang sekarang ini merasa, kurang paham. Itu, seakan-akan disampaikan oleh wartawan, tidak? Penyampaian? Syukur-syukur, bahwa sekarang ini, begitu banyak, media digital, atau istilahnya media pers, melalui media digital, yang kebetulan, alhamdulillah. Tetapi, kadang-kadang, yang sedikit kita, rasakan kesedihan, adalah kecepatannya, tidak begitu cepat, dibandingkan masyarakat biasa sendiri, menyampaikan sesuatu. Iya, melalui media sosial, gitu ya Pak ya? Kita tetap mengharapkan, kapanpun, dalam setiap saat, harus ada wartawan. Karena, kalau dengan ada wartawan, masyarakat, bisa menerima informasi, yang akurat, tepat, benar. Tidak, punya, arti latar belakang, yang macam-macam. Nah, dalam, konteks, HPN ini, yang akan digelar di, Sumatera Utara, Pak Yazid, ini kan, momentum bagus nih, bagi, jurnalis, bagi wartawan, di Sumatera Utara, gitu ya, untuk wartawan sendiri, untuk wartawan sendiri, yang merasa berforsi, sebagai wartawan, apa yang harus mereka, apa yang harus mereka, ini ya, mereka lakukan di HPN ini, untuk menunjang, kerja-kerja mereka ke depan ini? sangat benar, bahwa, sekarang ini, dalam digital yang saya sebutkan tadi, wartawan menghadapi, semacam, tantangan yang berat, kelihatannya memang mudah, menggunakan digital, tetapi, ternyata, wartawan, belum, belum secara maksibuk, memanfaatkan digital itu, untuk menyampaikan informasi, kepada masyarakat, nah, kemudian, yang menjadi masalah, di dalam dunia, wartawan sendiri, bahwa, khususnya, mendidik ke wartawan, itu sudah berkurang, artinya, wartawan diberikan, pendidikan yang layak, bagaimana harus menyampaikan informasi, bagaimana harus mempertahankan, atau menjaga, sumber berita dalam, tapi sekarang, maaf, tapi sekarang, organisasi profesi wartawan, kan, sudah, berkembang, tidak hanya satu, dua, kan, juga pelatihan-pelatihan, dilakukan, malah ada syarat-syarat, untuk menjadi, wartawan, misalnya, dengan uji kompetensi, misalnya, itu belum, belum cukup, menurut Pak Yazid, untuk bekal wartawan. Cukup, karena itu sudah dilaksanakan, khususnya, oleh, salah satu, organisasi wartawan, yang tertua, dan terbesar di Indonesia, adalah Persatuan Wartawan Indonesia, setiap tahun dilakukan, setiap saat dilakukan, bahwa, di dalam, organisasi Persatuan Wartawan Indonesia itu, penerimaan, dan pendidikan wartawan, sangat ketat. Untuk diterima menjadi wartawan, ada jenjang-jenjangnya, dan orang harus wartawan, betul. Yang menjadi masalah, sekarang, bahwa, orang media sendiri, yaitu, wartawan, maupun, para penerbit, penerbit, yang membiayai, media-media, itu, itu, artinya, dapat memanfaatkan, dunia digital ini, dengan sepenuhnya. Artinya, kalau kita bisa menghitung, kita tanya, di setiap media, mereka masih belum berhasil, dibandingkan dulu, pada masa jaman cetak, media cetak, kita pembentukan, sebuah media, atau beberapa media, di daerah, bisa kita, lihat, jumlah terasnya, jumlah sirkulasinya, itulah besarnya, media. Sekarang, kita tidak bisa, tidak ada ukuran. Orang melihat, umpamanya web, melihat artinya, media, sosial, belum menjadi ukuran. Pak, tentang, kemitraan, pers, wartawan, perusahaan pers, dengan, apa ya, kontrapat, atau narasumber, baik itu, pemerintah, atau, bawa penlembaga-lembaga swasta, di, era sekarang ini, Pak Yazid, melihatnya, seperti apa ya, dengan kondisi wartawannya, Pak Yazid, sebutkan tadi itu, misalnya dengan pemerintah, Provinsi Sumatera Utara lah, misalnya yang paling gampang, kita lihat, kan seperti itu kan, kemitraan antara, wartawan pers, dengan, Pemprovsu tuh, seperti, gambaran Pak Yazid, seperti apa sekarang ini? Sejauh ini, saya menilai cukup baik, sehingga tidak ada, tidak kelihatan, dan tidak, terasa adanya, semacam, konflik, ini semua, bisa dilihat, dari produk wartawan, yang tidak ada konflik, tidak ada konflik, tetapi mungkin, PERS merasa, kurang, atau, saya, tidak, ada juga, tidak pernah saya terima, atau tidak saya dekat, adanya keluhan, ketertutupan, dalam media, yang paling utama adalah, ketutupan, propensi, yang saya lihat, dan saya rasakan sendiri, tetap terbuka, tidak terbuka, baik kepada, para pejabat, oleh pejabat, pejabat, tetapi, tetap terbuka, dan, sejauh ini, mungkin, secara, pribadi, mungkin, tetapi, secara umum, bahwa, propensi, sepatu utara, menerima, pers, kehadiran pers, yang baik, di sepatu utara, dan disini, tumbuh, tumbuh, dan berkembang, media-media dengan baik, saya mencatat, barangkali, di media, elektronik ini, di media, medsos ini sendiri, barangkali, begitu banyak, web, begitu banyak, barangkali, media pemberitaan, yang didirikan oleh, wartawan, yang menamakan dirinya, wartawan, cukup besar, dan, PMDA sendiri, tidak pernah melakukan, hal macam-macam, karena, tidak pernah ada keluhan, bahwa, ada kesulitan, untuk mendapatkan informasi, dari pemerintahan, terutama dari gubernur, dan lakil gubernur, ya, kalau dari gubernur, maupun oleh pejabat-pejabat, yang layak, memberikan informasi, kepada pers, sejak dulu pun, pers, di Sumatera Utara ini, melakukan kerjasama, yang sangat baik, dengan populasi, karena, provinsi, karena apa, pemberitaan, yang mengatur rakyat, di Sumatera Utara ini, itu, banyak kewajiban, kewajiban, banyak pekerjaan-pekerjaannya, yang, langsung, menjadi kepentingan rakyat, nah, disanalah, biasanya pers, melihat, jika ada kebijakan-kebijakan, sejauh ini, sampai sekarang ini, alhamdulillah, saya lihat, cukup baik, tak ada, dan ini juga, tidak tahu apa sebab, apakah memang, mungkin, keterbukaannya, sudah cukup, sangat terbuka, sehingga wartawan, merasa, tak ada lagi yang aneh-aneh, atau, barangkali juga wartawan, tak mampu, tidak mampu melihat, sebetulnya, ada apa di pemberitaan ini, apa yang bisa, dan apa yang tidak bisa, dilaksanakan oleh, pemberitaan profesi, terhadap ke pemberitaannya, dalam kurun waktu tertentu, masa periodenya, umpapanya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain sebagainya, dari hubungan kemitraan, pers, dan pemerintah, di Sumatera Utara, Pak Yajid, melihat positif, melihat positif, dari hubungan kemitraan, karena, tidak ada gejolak, tapi dari sisi, itu biasanya, bisa kita ukur, kalau ada gejolak, biasanya pers itu, melakukan kritikan langsung, atau, barangkali juga begini, saya juga, perlu kita, umpamanya, maaf, kita perlu mengkaji, dan melihat, sebetulnya, pemerintahan provinsi itu, merasa puas gak, dengan ada pers yang begini, begini, itu salah satu, oh itu perlu kita tanya, jangan, karena zaman dulu, zaman dulu, kalau pada saat, pemerintahan saya, pada saat saya, menjadi ketua PWI, dari tahun 80-an, 83-an, 83-an, 82-an saya jadi pelaksana, segala macam, 81-an sampai 83-an saya pelaksana, kemudian, 83-an sampai 94, saya jadi ketua, pendekatan, pers, kepada pemerintahan, daerah, provinsi Sumatera, saya lakukan dengan intensif, kadang-kadang, kita minta, terolah diadakan, pelatihan, bidang kepemerintahan, kita minta, ada proyek-proyek besar, segala macam, kita tahu, kapan dimulai, bagaimana pelaksananya, sampai bagaimana, bagaimana hasilnya, kepada masyarakat, mungkin, sekarang ini, masing-masing, ada kegambangan, dan, arti kata, masih ada, apa namanya, merasa sungkan, kelihatannya, profesi, terbuka, tapi mengharapkan, pers sendiri, yang harus mencari, apa yang, layak diberitakan, tapi, sebetulnya, sebetulnya, kalau menurut saya, pemerintah, pemerintah, harus, artinya, kalau tadi sebut, tidak meragul, artinya, memberi kesempatan, kepada wartawan, untuk, tahu, segala sesuatu, yang menjadi pekerjaan, pemerintah, yaitu, khusus yang menjadi, tanggung jawab, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan segala-segala, dan itu masih kurang ya Pak, Bapak lihat media, bukan pasti kurang, saya lihat, agak sunyi, agak sunyi, dalam pemerintahan, agak sunyi, jadi, seakan-akan, bahwa, provinsi ini, tidak menyalankan, apa-apa, pemerintah, apa sebetulnya, paling-paling ribut, pada saat, jalan berlombang, kemudian, ada dana, kemudian, pejabat, juga, kadang-kadang, terlalu terfokus, kepada satu, seorang pejabat, yang hanya, hanya dia yang layak, memberitakan, menyampaikan informasi, kepada masyarakat, maksudnya tidak, maksudnya terbuka, keterbukaan, pemerintah daerah itu, kita harapkan adalah, bahwa, aparat, dari atas, sampai ke bawah, itu, terbuka kepada wartawan, supaya, wartawan bisa menyampaikan, informasi kepada masyarakat, juga, secara lugas, Pak, Iazid, ini, eksposikan ribuan, tamu akan, ah, 14 ribu, bertanya, wartawan, dan undangan, hadir di, Sumatera Utara ini, terutama, wartawan lah, dari seluruh, Indonesia, ini kan, kalau hanya sebatas, maksud saya ini, saya ini berpikirnya begitu Pak, kalau hanya sebatas, seremonial, saja, kan sayang ini, kayaknya, momen, momen ini kita, kita lakukan, gitu, maksud saya, setelah dari sini, setelah dari HPN, ini selesai, gitu kan, ada, kira-kira, apa ya, catatan-catatan, atau, pekerjaan rumah, untuk, pers, yang seperti Pak, Iazid, apa kan tadi itu, gambarkan, gambarkan tadi itu, saya menyimpulkan, kesan, bukan menyimpulkan, kesan saya kok, gimana ya, kesan saya kok, makin, makin, peran pers, peran wartawan, makin tergrus oleh, apa namanya, cepatnya informasi itu, kan gitu Pak Iazid ya, sehingga, informasi yang, diperoleh, oleh, masyarakat, itu, belum utuh, sebenarnya, kalau boleh saya bilang gitu, nah, di momentum, hari pers nasional ini, mungkin gak ya, ada kita lahirkan, satu kebijakan, misalnya, pekerjaan rumah lah, yang harus mengembalikan, fungsi pers itu, seperti yang Pak, Iazid, sampaikan tadi itu, betul-betul, beri pemberitaan itu, betul-betul, menghasilkan, sesuatu untuk, pembacanya, bukan hanya sekedar, informasi saja kan gitu, Pak Iazid. bahwa, sebenarnya, pertemuan-pertemuan semacam ini, pada masa-masalah yang lalu, mungkin berbeda dengan masa sekarang ini, saya secara pribadi pun, menyambut, baik, walaupun kita terkejut, kok begitu banyak, orang, akan datang, dalam beberapa pertemuan, hari pers yang saya hadiri, di beberapa daerah di Indonesia, ada pahidahnya, dan memang ada manfaatnya, ada manfaatnya, bahwa dengan kehadiran, begitu banyak wartawan, padahal kawan-kawan, para wartawan ini, bisa saling, menukar pikiran, menukar pengalaman, pada masa sekarang ini, pada masa di digital ini, dulu juga ada, artinya, kebanggaan-kebanggaan, terutama kalau, menyangkut, dengan provinsi, banyak kewartawan, datang dari daerahnya masing-masing, itu secara terbuka, dan terus terang, memuji, daerahnya masing-masing, di dalam forum internasional ini, yang mudah-mudahan, kita bisa menyerap, kita akan tahu, sejauh mana sekarang ini, artinya, pengalaman, kawan-kawan, saudara-saudara kita, yang wartawan dari daerah-daerah lain, karena, zaman sudah berubah, saya juga terkejut, kenapa begitu banyak, mungkin merasa, semua kawan-kawan ini, ingin mendapatkan, semacam rujukan, dari masing-kawan-kawan dari daerah-daerah, selama ini, sempat berkomunikasi secara langsung, mungkin inilah forum, di mana forum nasional ini, kita bersyukur. Menurut pandangan Pak Yazid ini, penglihatan, sekarang kan Pak Yazid sudah, memonitor semua ini, gitu kan, wartawan, segala macam, hubungan media, dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tadi Pak Yazid sudah, ceritakan, nah, kalau khusus pribadi, gubernur ini, pengalaman Pak Yazid ini, sekarang ini, pokoknya gini, kalau dia tidak ada kelas sama wartawan, bagus, kalau saya, saya orang pers, yang lainnya, kalau soal mamanya, ke pemerintahan segala macam, kurangnya pemerintahan ini, termasuk, tidak karena Pak Gubernur, segala macam, yaitu, ini apa yang dikerjakan pemerintahan ini, itu, orang pers pun tak tahu, dan kenapa tidak dikasih, masukan sama ini, untuk bisa, baik, dia jadinya benar, wartawan harus, artinya, diberikan informasi, berita kan nih, tentang Sumatera Utara, apa yang sudah dibuat, kelihatannya sekarang ini, wartawan yang sekarang ini, jangan suhu dia yang berpikir, tetapi, Provinsi harus proaktif, seakan semacam, menyuapi segala informasi yang, sebanyak-banyak, beritakan, kalau tidak, artinya Pak Yazid, setiap, OPD, dinas-dinas, di instansi, di bawah lingkungan Pemprov Suh, harus memberikan penjelasan, program kerja orang, apa yang sudah dilakukan mereka, apa saja, sekarang ini, sekarang ini, yang menjadi masalah, bukan masalah, tidak masalah, tetapi, sedih kita enggak, kalau kita sama-sama, sekarang oke, pers diam, orang Pemdam, Provinsi, banyak, umpamanya sekarang juga, kalian diam, apa jadinya dunia ini, masyarakat enggak tahu apa-apa, oke, balik lagi, tentang gubernur, saya kira enggak ada masalah, kalau, dia tak ada masalah dengan pers, itu berarti tidak ada masalah, dengan masyarakat, ya, secara individu, ada saja, itu urusan lain lah, jangan terlalu diapakan, kita tetap, menjadi kepentingan umum, kalau kepentingan umum, tidak terganggu, segala macam, nah, yang menjadi masalah, pemerintahan Provinsi, dimanapun, tidak begitu, mau melepas, kenapa, mungkin ketidaktahuan, atau, dengan alasan dana, atau apa segala, umpamanya sekarang, tidak terlalu melepas, informasi itu, sekarang begini, loh, macam-macam, loh, apa pemerintahan ini, macam, mobilnya ya jalan, masuk kantor gubernur, instansi pemerintah, provinsi, keluar, terus begitu, orang pun datang, kasih surat, kasih ini, kan enggak, di sana ada keputusan, ada kebijakan, ada ini, ada rencana, ada yang dikerjakan, pemerintahnya, kita tak tahu, besarnya sawah, hasil, apa, hasil pertanian yang benar sekarang, hasil beras, begitu naik aja harga beras, pemerintahnya sekarang di pasar, itu, provinsi, musuhnya sudah tahu, cepat-cepat, menunjukkan, bahwa tahun ini, kita menghasilkan beras, tunjukkan, sama wartawan beras, jangan hanya kasih informasinya aja, di mana, lumbung beras, simalungun, di serdang, dan cara mengatasinya, ya lah, artinya sekali, tidak, artinya, produksi beras yang terjahat, banyak, yang paling hebat, sekali ditulis oleh wartawan, orang Pemda juga paham, orang simalungun itu bicara, sama dia, aneh, tak ada itu kekurangan beras, bagi orang simalungun, berarti, itulah bisa mewakili, semuanya terutara, seperti, tak ada kita kekurangan, sekarang memang, daerah penghasil beras, terbaik, padi, nah, sekarang banyak, nggak tahu, mestinya provinsi itu, memang punya gaya, untuk menyampaikan, kepada masyarakat, setiap saat, tak usah setiap hari memang, tapi seakan-akan, bahwa pemerintahnya, memang bekerja, bergerak, kelihatan, apakah pertanian, perikanan, berperiodik lah ya Pak ya, sampai sekarang Mas, belum ada satu, media pun sampai sekarang, ini sudah 70 berapa tahun kita, 76 tahun, salah satu, 76 tahun ya, tidak pernah ada media, menunjukkan, banyaknya ikan, dari si Bolga itu, ini ikan si Bolga, kalau jual, lagi hasil, nggak ada, kenapa? si wartawan pun, tak merasa ada kepentingan, mau menyampaikan itu, udah seri, udah umum sama dia, kalau ikan, di si Bolga, memang tiap hari ada Pak, ditunjukkan sama masyarakat, itu juga adalah hasil, dari, dinas perikanan, segala macam, memina nelayan-nelayan, apa segala macam, itu salah satu, beras, artinya, bukan, hanya, keterbukaan, pribadi gubernur, kepada wartawan ya Pak, kalau itu, harus secara menyeluruh, harus secara menyeluruh, pemerintah provinsi, jadi berarti, setiap OPD, organisasi, perangkat daerahnya, harus, banyak ini juga, setelah saya pelajari juga, banyak hambatan, dana lah, inilah, 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 soalnya, ini harus di, harus di, harus di, harus di, harus di, lepas, kalau nggak sekarang kering, orang ini, yang ada di pemerintahan, orang ini nggak merasa, bahwa masyarakat tuh, nggak tahu apa-apa, tentang provinsi ini, hanya tahunya, dia tentang gubernur aja, karena gubernur yang tentang, mungkin kalau, salah satu hambatannya, di, di banyaknya wartawan, juga nggak mungkin tuh Pak, nggak jadi alasan tuh, banyak wartawan, kalau wartawan juga, tak mengerti apa yang, yang harus di beritakan, nggak artinya, OPD-OPD ini, sama-sama wartawan, mana yang mau saya, terangkan ini, itu diatur dari awal, itu bisa diaturkan, itu harus bisa diatur, makanya, peranan humas, atau kopi info ini, betul harus, betul-betul bekerja, tahu tepat, nggak tahu masyarakat, apa yang dikerjakan Pemda ini, kalau kecuali gubernur, Pak gubernur, pengalaman kita melihat, wartawan, di mana dicegat, wartawan pun, di mana di, doorstop, wartawan pun, oke gitu, selalu, bersedia, nah menurut, pengalaman, Bapak, dari sikap, seorang pejabat, seperti ini, itu salah satu sinyal, kan ke bawah, harusnya menjadi sinyal, apakah itu, kunci, artinya kunci, ada gubernur yang boleh ngomong, nggak juga kan, soal siapa pun boleh, maksudnya artinya, jadi sinyal, kepada pejabat ke bawah, yang layak untuk memberikan informasi, yang layak cakap, cakap, tetapi kalau saya, jangan, saya hanya pejabat yang cakap, tunjukkan, begitu banyak yang masih bisa ditunjukkan, di dalam media, ke dunia luar, semua terutaran ini hebat, setiap saat, kapan pun, semua terutaran ini memang hebat, loh kenapa nggak tunjukkan terus, umpamanya, dulu pada jaman senior-senior, kami masih jadi wartawan, bagaimana sumater utara ini, umpamanya, penghasil, tembakau yang terbaik, sehingga mengangkat, nama sumater utara dan Indonesia, itu mereka beritakan, hanya dalam bentuk berita, artinya terus terangkat, tak ada gubernur yang cakap, tetapi, gubernurnya terangkat, gubernurnya terangkat nggak, karena sumater utaranya, nah, sekarang secara timbal balik, begitu, kalau diharapkan dari provinsi, dari keperintahan, menyampaikan informasi, itu banyak kendalanya, tapi kuncinya, karena gubernurnya sudah terbuka, terbukalah, dengan baik, harusnya seperti itu, kunci, makanya kunci wartawan, di Pemda itu, harus dilatih, harus dikerjasamakan, segala macam, mereka tahu aturan macam mana, ini ada tata caranya, ada pantangan-pantannya, ini yang bisa, tak bisa, tak bisa, ada koridor-koridornya, itu baru kelihatan rame, Sumatera Utara, hasil kemajuan, provinsi, semua tautan, setiap detik, setiap saat itu, setiap jam, sampaikan kepada masyarakat, media banyak, oh itu, medsos itu, kalau mau diberitakan, satu hari, seribu kasus, bisa kok, nggak macam dulu, jadi, terus sekarang ini, kemedianya ya Pak ya, kewartawannya ya Pak, artinya gini, gubernur, sumut, sekarang sudah sangat terbuka, sama wartawan, gitu kan, harusnya, ini menjadi sinyal, untuk, aparatur lain, bersikap seperti gubernur, dan, wartawannya pun, harus mengerti, oh ya, kita ambil contoh lah, tadi balik lagi, Pak Weberas, kalau provinsi ini, hampir setiap saat, mengirimkan, hasil-hasilnya, ke provinsi lain, sebagai, kebutuhan, provinsi lain, tapi, nggak sampai, ke masyarakat, kenapa, kan sayang, itu kan prestasi, provinsi, kalau gubernurnya, ngomong kemudian, maksud Pak Yazid, keterbukaan itu, tidak hanya pada diri, pribadi gubernur, tapi juga, tentang pinerja, pinerja provinsi ini, gitu ya Pak ya, provinsi ini terbuka, nanti, kemudian kan, nggak sempat, dia mengomongkan, eh, beras naif, gini-gini, segala macam, tiap saat, dia segala capeknya, tapi, mamanya, infokom, atau apa, wartawan pun, nah, disanapun, diperlukan wartawan juga, dilatih, eh, ini provinsi itu, nanti kapan-kapan, kalian beritakan, kalian tarik apa saja, setiap saat bisa, selama sepanjang hari, dan sepanjang tahun, ini bisa diberitakan provinsi, Pak Yajid yang tadi terpotong, ini terakhir nih Pak Yajid, provinsi, pemerintah provinsi, terhadap APN, ini sudah sangat support, sangat support, tentang pelaksanaan HPN ini, mereka mendukung, sepenuhnya, tentang pelaksanaan HPN, nah, sebagai wartawan, saya tanya tadi itu, kita boleh nggak berterima kasih, kepada Pemprov Su ya, wartawan gitu ya, karena ini HPN, perkhidmatan wartawan, boleh nggak kita, mengapresiasi, Pemprov Su yang sudah mendukung kita, atau berterima kasih, pada dukungan Pemprov Su, boleh nggak? Sudah, selayaknya, akhirnya sudah pantas lah, terima kasih, keterbukaan saja, kita sudah sangat bersyukur, apalagi, ada dukungan, masalitas, apa diberikan oleh provinsi, sehingga provinsi, semuanya, Rautaradi, bersedia menjadi tuan rumah, itu kan secara, itu kan begitu banyak, ini balik kembali lagi, saya ceritakan, apa yang dilakukan oleh provinsi ini, nggak nampak oleh wartawan, seakan-akan, gubernur Raja setuju, nggak, ini banyak aparat, kalau tamu, HPN ini sekarang, akan ada beberapa ribu orang, mereka akan menikmati, apa di, selama di Medan, sambil mereka diskusi, mereka juga akan tahu, apa, terpasang nanti akan mengunjungi, tempat-tempat wisata, sudah pasti, sangat, dan sangat layak lah, berterima kasih, karena tanpa, keterbukaan provinsi, hanya tempat orang, ngobrol saja di sini, segala macam, saya bikin juga, kesempatan, saya, zaman saya juga, saya pernah bikin, acara nasional, di Tihara, di Tihara, waktu itu, Menteri Penerangan, masih Harmoko, dan segala macam, kita undang situ, bicara segala macam, di sana, kebetulan waktu itu, gubernur, saya tahu salah, Raja Nal, atau tamunan, itu menceritakan, semua, dia tanya, apa yang mesti ceritakan, saya tetap, menyampaikan, sama beliau-beliau, sampaikan saja, semua tertaranya, bahwa, memang, nanti orang bilang, kita hebat, tak usah kita bilang hebat, tapi kita memang, ini provinsi, kalau tidak, tidak memacu, masyarakat, dikira masyarakat, ini pemberitahannya, apa mediumnya, padahal, perhatian pemberita terhadap, masyarakat, besar, karena pembangunan jalan terus, nah, mana itu, sampaikanlah, sama lain, paling, paling terakhir nih Pak, harapan, Bapak, sebagai, senior sesepuh, pers, terhadap pelaksanaan, HPN di Sumatera Utara ini, apa yang Bapak, sesuatu harapan, apa yang akan Bapak, harapan dari pelaksanaan, HPN? Khusus kepada, dunia pers sendiri, dan para wartawan, kita, mengharapkan, partinya, bahwa, memupuk terus, rasa, memupuk, memupuk rasa profesi yang baik, dan artinya, bahwa, datang ke Sumatera Utara, ini bisa dijadikan contoh, mungkin ada profesi lain, masih kurang, jadi pelaksanaan HPN di Sumatera Utara ini, bisa jadikan momentum, boleh, untuk masyarakat pers, mencontoh lah ya, ke 36 profesi lain, ada, di beberapa profesi yang dirasakan, akan tertutup, segala macam, mungkin dengan ini bisa di, apa, dibawa sebagai oleh-oleh, kepada profesi lain, bahwa, keterbukaan, bagaimana, pemerintahan daerah Sumatera Utara, begitu juga, para aparat, sampai ke, bidang-bidang penerangan, infokom, segala macam, memberikan, dukungan dan kerjasama yang, bagus kepada pers, dan itu memang sudah berjalan dengan baik, tidak pernah ada, sesuatu, kurang di sana, sikit, sini, pers tidak begitu, pernah mempermasalahkan, berarti, bahwa, sampai dengan sekian, puluh tahun terakhir ini, hubungan itu masih, tetap baik, dan saya, harapan saya, mari terus kita kembangkan, kita pupuk, terutama menghadapi, masa-masa, yang ke depan ini, dimana, informasi, harus dirasakan, sebagai, ke apa, sebagai kebutuhan masyarakat, dan, masyarakat ingin tahu, tentang, apa-apa saja, termasuklah tentang, pemerintahan provinsi, hasil-hasil, kerja, dirih payah, yang telah dilakukan. Pak, Mohd Yazid, senior wartawan, sesepuh, Pers Sumatera Utara, terima kasih, atas, bincang-bincang, kita, untuk, info, sumud, hari ini. Terima kasih Pak, semoga tetap sehat, beraktifitas terus.